Intro Man, Man! Wuh! Mungkin upgrade dong, PC-nya? Ah, bukannya kemarin baru dirakit PC-nya? Pula AMD sesuai keinginan, Pan! Oh, ini tuh dipake main game nge-lag. FPS drop, turun. Terus kalo diturunin log, jadi kurang. Percuma dong kalo beli monitor resolusi tinggi, Refresh-nya 165, tapi masih nge-lag sama kurang. Ah, gampang tuh gitu, Ma. Tinggal upgrade aja PGA-nya. Nah, nih. Ah, engga. Sekarang, saya bisa punya AMD. Oh, ya, ya. Siap, gampang. Tenang, tenang. Ini kebetulan ada series baru dari AMD Radeon. RX 6.650 XT. Wah, mantep. Ini harganya ga terlalu mahal juga. Tapi, kalo punya uang lebih, ada juga nih PGA yang lebih keren. Wiss! RX 6.700, nih. Tapi, ini untuk Wibu mahal. Kayaknya ga usah deh. Wih, keren ini. Kebetulan nih, saya juga pencipta anime. Oh, gitu? Ingin tahu dong, kedua performa si PGA ini. Oh, oke. Siap, ya udah. Saya tes dulu kedua PGA Art ini. Kamu liatin aja nanti di sini ya. Kira-kira cocok yang mana dan duitnya masuknya yang kemana, gitu. Oke, ya udah. Sabar nih. Nah, siap, siap, siap. Yuk, let's go! Oke, tapi sebelum kita tes, kita kenalan dulu aja sama si Saphir Nitro RX 6.650 XT ini. Dan si Yestone RX 6.700 XT ini. Oke. RX 6.700 XT dari Yestone ini punya 12GB, 192 bit, GDDR6. Terus dia tuh punya desain yang cantik ya, apalagi ada tema anime-nya. Nih, ada anime-nya ya. Yestone brand PGA dari Cina ini ya memang belum banyak dikenal di Indonesia. Tapi kalau di Cina ini sudah berjalan 20 tahun yang lalu. Jadi, ya udah teruji dan banyak dicari juga sama konsumen. Mungkin karena desain-desainnya ini yang berbentuknya banyakan anime. PGA Yestone ini sudah hadir di Indonesia dan resmi didistribusikan oleh PT AGS. Bahkan si Gamer Nexus juga udah pernah mencobanya PGA series dari si Yestone. Di backlight-nya ini ada gambar anime-nya juga. Dan nggak lupa di sini ada X-host untuk pembuang panas. Nah, kanan-kirinya ada tuh, ada bolong-bolongnya juga ya. Ujung PGA card-nya ini menggambarkan seperti bentuk-bentuk Sakura gitu ya. Dan ini finishing-nya juga tetap rapih. Jadi nggak aba-aba, nggak asal-asalan ya. Terus tiga fan ini warnanya ungu dan desainnya tuh mirip potongan bunga. Nih, kalian bisa lihat ya. Copper fan-nya juga terbuat dari metal. Nih, ini jadi berasa kokoh ketika dipegang-pegang kayak gini ya. Meskipun begitu, tetap dipertahankan potongan-potongan desain anime-nya. Tuh, kan. Dari samping kirinya, kiri PGA card, tetap ada potongan-potongannya. Dari samping kanannya juga tetap ada potongan-potongan dari desain atau tema anime-nya. Oke, kita tes fan dengan model seperti ini. Apakah bisa memberikan peningin yang baik terhadap si PGA card ini. Nanti kita akan tes di pengujian PGA card ketika main game. Terus di belakangnya ini ada tiga kali display port plus satu HDMI. Disini harus menggunakan satu kali delapan dan satu kali enam pin. Ya, untuk power dari si power supply-nya. Nggak ketinggalan ada ARGB-nya juga dong. Nih, disini ada soket atau pin ARGB yang nantinya bisa diatur pakai software motherboard. Ada komputer tambahan juga di paket pembeliannya. Nah, kayak gini. Jadi tinggal ditancap, colokkan ke motherboard dan setting warna atau LED RGB sesuai dengan salera. Oke, terus untuk si RX 650 XT ini, ini dari Sapir Nitro. Nah, disini juga udah disebutkan ya. 1080p full XT untuk gaming. Nah, kalau misalkan kalian punya monitor kayak temen saya tadi, 1080p. Ini lebih cocok ya. Punya 8GB memory RAM dan sudah menggunakan PCIe Gen 4 juga. Nah, untuk bentukannya seperti ini. Dia punya dual fan, terus cover-nya. Kalau ini sih terbuat dari plastik ABS ya. Kalau ini dari metal. Jadi beda. Tapi untungnya, ketebalannya ini agak besar banget. Ya, tebal banget. Jadi kerasannya kokoh kalau dipegang seperti ini. Untungnya lagi, di belakangnya ada backplate sama. Ya, fungsinya membuang panas ketika si PGA Card ini nanti bekerja keras. Untuk RX 650 XT dipakaikan 1x8 pin power dari power supply. Oke, tapi ternyata si LED ini tuh ada pin ARGB-nya. Nih dari sini. Nanti ya di zoom biar lebih jelas. Tapi sayangnya tidak diberikan kabel konverter untuk ARGB-nya. Jadi harus beli terpisah. Beda kalau si Yestone ini kan udah dikasih konverter ARGB-nya ya. Tambahan dari box-nya tuh udah ada. Jadi kita tinggal tancap aja. Sekarang kita mau saja tes ya. Supaya nggak banyak basa-basi lagi kita tes. Dan kita bandingkan dengan beberapa PGA Card lain di harga yang hampir sama. Oke, let's go. Oke, sistem yang saya pakai menggunakan Ryzen 7 5800X. Default ya. Mobo X570. RAM-nya XPG D50 2x8GB 3200MHz. Cooler-nya XPG LePante 240 RGB. Storage-nya dari XPG S50 Lite 1TB. Dan power supply-nya XPG Core Reactor 850W. Dan terakhir casing di sini menggunakan XPG Battlecruiser. Game pertama, God of War. Resolusi 1080p. Preset-nya original. FSR Quality. RX 660XT berjalan 99%. Dengan suhu 67 derajat Celcius. Di sini rata-rata mendapatkan 149 fps. dengan konsumsi daya GPU 142W. Ya, ini naik turun ya watt-nya. Kalian bisa lihat saja. Kebetulan ada Zotac RTX 3060. Kalian bisa lihat di kanan layar. EPS yang dihasilkan rata-rata di 139 fps. Dan watt-nya rata-rata 167W. Ini lebih boros sedikit ya. EPS juga masih tertinggal. Nah, jika pengen performa lebih tinggi. RX 6700XT. Kalian bisa lihat. Dia mendapatkan rata-rata 160 fps. Dengan watt hanya di 155W saja. Tentunya ini lebih unggul sekitar 12% dari kedua PGA Card tadi. Lanjut, game kedua Horizon Zero Dawn. Game ini termasuk game berat. Apalagi preset-nya rata kanan. Seperti ini resolusi 1080p preset ultimate. RX 6600XT mendapatkan EPS rata-rata 93 fps. Dengan konsumsi daya 125W. Suhu GPU berada di 61 rajat Celcius. Ini cukup adem ya. Dua fan besar dari PGA Saphir Nitro ini terbukti cukup menjaga baik suhu komponen PGA-nya. Terus sebelah kanan ada RTX 3060. Rata-rata EPS hampir mendekati 89 fps. Ya, hampir sama ya. Dengan konsumsi daya sedikit lebih boros. Berkisar di 150W. Terus untuk performa RX 6700XT. Tentunya ini lebih unggul ya. Rata-rata di 109 fps. Dengan konsumsi daya GPU 153W. Dan suhu GPU ternyata di sini sangat adem sekali ya. Hanya di 60 derajat Celcius saja. Jadi terbukti ya. Tiga fan yang punya sirip mirip potongan bunga anime ini ya. Memberikan pendinginan yang baik. Terhadap komponen ketika berjalan hampir di 100%. Jadi ya meskipun penuh dengan tema anime. Tapi kinerja PGA Card tetap terjaga. Wah, mantap ya. Lanjut game FPS nih. Apex Legends. Kalau game ini sih. FPS udah jentuh di atas 120 ya. Kayak tembak. Pas tembak-tembakan seperti ini. Rasanya udah cukup. Di preset paling tinggi. Resolusi 1080p ya. Nggak akan komplain lagi kayaknya. Nanti temen saya ketika pilih PGA. Di antara tiga ini. Aman lah ya. Apalagi RX 6700XT. Ini jelas dilibas ya. Terus di sini saya juga coba. Naikkan resolusi ke 1440p ya. Si RX 6700XT ini. Ternyata masih sanggup. Di game God of War ini. Presetnya Ultra. FSR Quality. Masih mendapatkan FPS di atas 80an. Wih, keren banget ya. Dengan kualitas visual juga masih tetap detail. Bagus. Ya kalian bisa lihat aja sendiri di layar ya. Terus di pengujian sintetis. Nah 3DMark ya. Kita lihat. Pertama dari Fire Strike. Skor GPU RX 660XT mendapat 30.399. RTX 3060 mendapatkan skor 22.362 poin saja. Dan RX 6700XT mendapatkan 36.402 poin. Begitu juga di pengujian Fire Strike Ultra. Hampir kedudukan sama ya. Di perbedaan skor poinnya. Terus di Time Spy pun. Ya begitu ya. RX 6600XT masih unggul dari RTX 3060. Nah, karena semua PGA card ini udah support ray tracing. Jadi saya tes pot royal. Di sini RX 6600XT kalah skornya dari RTX 3060. yang mendapatkan 5044 poin. Ya memang sih. RTX 3060 ini termasuk arsitektur ampere. Yang punya teknologi ray tracing gen 2. Dan Tensor Core gen 3. Jadi performa ray tracingnya memang lebih unggul. Tapi tetap aja performanya di bawah RX 6700XT. Oke pengujiannya udah ya. Di sini untuk performa Saphir Nitro RX 6600XT. Memang unggul hampir di semua pengujian gaming dan benchmark. Kecuali di pot royal aja. Dibandingkan dengan RTX 3060. Tapi dari segi harga. Zotac RTX 3060 memang lebih murah. Jika dilihat rata-rata harga di e-commerce ya. Terus kalau si Ystone RX 6700XT. Tentu performa di sini jauh lebih tinggi ya. Sekitar 12 persenan. Dan harga juga ya tentunya lebih mahal. Ya mungkin karena temanya anime. Jadi harganya ini lebih mahal dari brand lain. Si Ystone RX 6700XT ini. Nah temen-temen. Setelah tadi menguji kedua PGA card ini. Dibandingkan dengan RTX juga. Ternyata RX 6650 ini bisa menjadi salah satu pilihan. Ketika kalian punya monitor 1080p. Dan pengen main game di preset high. Ya seperti temen saya tadi ya. Dia punya monitor 165Hz. Dan pengen main gamenya tuh di preset ultra atau high. Tapi kalau kalian punya monitor. Misalkan resolusinya lebih tinggi 1440p. Terus pengen main nyobain rasain di resolusi 4K juga. RX 6700XT ini bisa menjadi salah satu pilihan juga. Apalagi si PGA dari Ystone ini. Yang punya desainnya tuh ada anim-animnya gitu. Makanya ya nggak heran ya. Kalau harganya sedikit agak mahal. Desainnya juga ini lebih bagus. Ini tuh PGA yang laris banget katanya di Cina ya. Sebelum datang ke Indonesia tuh. Karena si desain-desainnya ini yang unik. Ya makanya PGA nya ini banyak dicari juga gitu. Oke. Jadi nanti saya mau tanya dulu. Nah nih. Mau pilih yang mana jadinya? Mau nitro apa yang Ystone ini? Karena budget saya cukup buat beli yang ini ya. Yang saya pilih nitro. Jadi saya pilih yang ini aja. Buah. Ini kan lebih mahal ya. Hahaha. Tapi nggak apa-apa. Karena dia wibu katanya. Jadi ya suka ini aja nggak apa-apa. Meskipun duitnya kurang. Nanti ucil. Nganjuk ya. Oke. Mungkin gitu aja temen-temen. Kalau misalkan kalian punya saran dan kritik. Silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas. Jelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknologi.